Mujizat yang sesungguhnya itu terjadi di dalam hati. Yang terjadi di luar itu manifestasi dari apa yang tersembunyi, aliran-aliran yang mengalir sampai kehidupan kekal. Mujizat yang ada di dalam diri kita ini yang kita harus hidup tiap hari hingga kita mampu berkata emas merah, merah tidak aku punya. Apa yang aku punya lebih berharga aku berikan padamu lalu si lumpuh berjalan. Bukan dari pelayanan kesembuhan, tapi dari kehidupan yang tak putus di dalam Yesus. Sehingga punya keberanian untuk beriman menyembuhkan orang. Beriman untuk memulai pekerjaan. Beriman untuk keluar dari hutang. Beriman untuk bisa memperbaiki hubungan. Beriman untuk menghindari perceraian. Beriman untuk mengampuni. Beriman untuk membesarkan anak. Beriman untuk bisa memelihara toko yang satu. Hingga akhirnya bisa sehat keuangannya. Beriman untuk berinvestasi. Beriman untuk ministry. Beriman untuk kita bisa melayani orang. Beriman untuk melihat seseorang yang Tuhan percayakan di bawah kita. Baik itu keluarga sendiri atau anak atau bahkan pasangan kita untuk melihat potensi mereka. Beriman untuk membangkitkan pemimpin di bawah kita. Beriman untuk membelah melahirkan CG atau kelompok sel yang baru. Beriman untuk mengembangkan pengembalan. Beriman untuk mendoakan orang sakit. It all starts. Semuanya mulai dengan kehidupan di dalam diri kita yang tidak putus. Dan kehidupan itu bukan berarti tanpa rintangan. Ada sesuatu yang harus kita korbankan kalau kita mau mengikut Tuhan. Bukan korban keselamatan yang itu sudah departemennya Yesus sudah selesai. Bahkan Yesus sendiri telah mengatakan it is finished. Tapi kalau kita itu mau jalan sama Tuhan. Betul-betul dari kemuliaan pada kemuliaan. Kemuliaan-kemuliaan itu gak usah dipikirkan kemuliaan seperti yang kita pikirkan. Kemuliaan itu maksudnya dari rancangan Tuhan ke rancangan Tuhan. Tidak ada yang mubasir dalam hidupmu. Then there's some things must go in your life. Go forever. Ada beberapa hal harus pergi selamanya. Ada hal-hal tertentu setiap langkah kita, setiap berapa kilometer dengan Tuhan. Masih ada juga hal-hal baru yang harus pergi dari hidup kita. Some things must be sacrificed before God's things arrive anew in your life. Ada hal-hal yang harus dikorbankan. Dari waktu ke waktu, mungkin dulu gak kerasa ada itu jalan lebih jauh, baru menyadari ternyata Yesus mau hal itu diserahkan kepadanya. Atau perkara lama, revival lagi dalam hidup kita. Luka hati, cara berpikiran yang salah, yang dulu kita sudah selesaikan dua tahun setengah yang lalu, muncul lagi hari ini baru dua setengah hari. Then that must go again. Harus pergi lagi. Sacrificing on God's altar. Mengorbankan sesuatu di altar penyembahan kita pada Tuhan harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kalau kita mau hidup bersih, kalau kita mau berkenan kepada Allah, kalau kita mau berubah supranatural lagi, kalau kita mau mengalami perkenanannya, kalau kita mau melihat penyertaannya, kalau kita mau berjalan dalam kehendak rencananya. Dan bentuk devotion atau bentuk pengabdian dan komitmen kita kepada Tuhan, harus kita harus mengorbankan sesuatu. Mari kita lihat apa yang Elisa korbankan waktu itu. Satu Raja-Raja 19 ayat 19, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat, yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas, itu saya sebut sebagai lembu trofi. Pasangan lembu yang merupakan piala bagi karirnya. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Setau saya di perjanjian baru, Yesus diginikan sama seorang murid. Gue pulang dulu ya, untuk pamitan sama papa mama, Yesus bilang biar orang mati, kuburan orang mati, kamu ikut aku. Kok ini boleh ya? Beda spiritnya. Yang satu tadi, mau kembali, tunggu kalau dia merasa lebih ready. Pikirannya berpusat pada diri sendiri, kayak orang yang disuruh pelayanan, tunggu dulu aku belum layak. Pikirannya ke diri sendiri, kalau dia mikir orang lain, pasti dia mau segera dilayakkan. Dia cari jalan. Pikirannya ke sendiri, aku belum rasa siap ya, rasanya untuk berdoa, doakan orang belum siap. Jadi akhirnya isunya mendoakan orang itu diri sendiri, bukan orang lain yang perlu dia doakan. Dia gak mikir kebutuhan orang, dia pikirkan feelingnya sendiri. Dia mikirkan perasaannya doang. Makanya Yesus berkata, orang mati, kuburan orang mati, kamu forever gak akan pernah ready sampai mati. Tapi Elisa lain, dia bukan pulang untuk membuat dirinya merasa siap. Dia pulang karena dia peduli. Rasanya gak enak kalau meninggalkan cara begini. Papa mama nanti akan merasa tersandung dengan keputusanku. Gimana dengan orang-orang di kampungku? Aku kan harus ada farewell. Kan harus bermain cantik. Kan aku harus berkati mereka. Aku harus peluk mereka. Aku harus berkata thank you ya untuk segalanya. Elia menangkap sebuah spirit yang besar di dalam diri potensi muridnya. Dia gak mikirkan diri sendiri, gak berpusat pada dirinya. Dia mikirkan papa mamanya gimana. Dia pikirkan kalau kita mau meninggalkan sebuah pekerjaan itu gak mikirkan pekerjaanku yang mendatang akan lebih baik dan bayarannya lebih tinggi. Baik-baik terserah perusahaan itu. Padahal dulu perusahaan ini yang kita mati-mati perjuangkan. Kita pikir kalau aku pergi begini gak ada penggantikan. Kasian bosku. Padahal bosnya sudah tidak bisa membeli sesuatu lebih. Dia sudah resign, dia memundur. Dia dapat pekerjaan yang lebih tinggi. Hijek-hijekkan di luar sana. Sangat kejam sekali. Dia bahkan bisa mikirkan, aku gak mau ah aku pergi gini. Aku kan pergi karena Tuhan dia giranganku. Gak mungkin aku pergi giranganku di atas borok orang lain yang kugarami. Aku gak mau orang lain menderita. Aku mau cari win-win solusi. Orang seperti ini, langsung sama Elia, ya wis kembalilah. Karena kamu kan jadi berkat. Karena pikiranmu adalah orang lain. Bukan diri sendiri. Kalau saya baca gini, kok lain ya? Soal Allah Tuhan kok double standard ya? Karena alanya perjanjian baru, juga alanya perjanjian lama kan? Kenapa disini boleh? Disitu gak boleh. Tuhan Yesus kok cuaji ya? Enggak. Tuhan Yesus itu lihat motivasi. Dia itu bukan picik. Tuhan Yesus itu bukan gini loh, bukan posesif. Tuhan itu lihat motivasi. Beda Elisa, beda murid yang Tuhan panggil gak jadi. Di kitab Injil itu. Luar biasa ini, saya pelajari. Wow, this is different. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu. Dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Maksudnya ingatlah panggilanmu. Ya wis, pulanglah. Tapi ingat ya. Ingat. Kamu kuizinkan mundur ke belakang untuk maju ke depan loh ya. Kamu itu retret. Atau kata retret biasanya kita pakai untuk retret di bukit doa. Contohnya adalah mundur berapa langkah untuk maju puluhan langkah. Ya udah, kamu kuizinkan ke belakang untuk maju ke depan. Jangan lupa, pahalamu di depan. Bukan di masa kini. Lalu ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia. Lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Wah, saya kira jadi bos. Jadi pelayan. Dia tinggalkan posisi bos. Dia bisa punya 12 pasang lembu. Berarti dia anak konglomerat saat itu. Pernah mikir gak? Punya 12 lembu sekarang di desa aja. Padahal sekarang kita bukan lagi di era agrikultur. Kita bahkan sudah bukan lagi di era industri. Dunia telah shift atau telah beranjak dari era industri sekarang menjadi eranya informasi teknologi. Meskipun sudah di zaman informasi high tech ini, orang punya 12 lembu itu orang kaya di desa. Dia meninggalkan posisinya yang tinggi untuk merendah. Ini adalah investor paling hebat karena dia tahu posisi terendah di sini. But you pay attention to this. Posisi terendah di sana lebih tinggi dari posisi tertinggi di sini. Paham maksud saya? Jangan banggakan apa yang kau miliki sekarang, mobil atau status, atau promosi naik pangkatmu, atau keluarga bahagiamu, atau depositomu. Jangan banggakan sekarang Anda punya keluarga yang mapan, keluarga yang bahagia, baru beli rumah. Posisi terendahmu hari ini adalah kecil untuk apa yang Tuhan telah menyediakan di masa depan. Apa yang Tuhan sediakan hari ini setinggi-tinggi apapun hidupmu seolah-olah terasa, dibanding dengan apa yang Tuhan sediakan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam pikiran Anda, posisi tertinggimu sekarang ini, sampah di situ. Renungkan. Ini investor hebat. Saya pikir, I will exchange. Aku akan menggantikan, aku akan menukarkan kemuliaan duniawi. Untuk reks, atau untuk baju compang-comping sorgawi, yang jauh lebih berharga daripada kemuliaan dunia. Lord, I want your plan, not my ambition. Tuhan, aku mau rencanamu, bukan ambisiku. Give me your plan, not my will, but your will be done. Kasih aku rencanamu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Karena aku tahu, kalau kehendakmu yang jadi, apapun yang kucanangkan akan jadi pula. Tapi kalau kehendakku yang jadi, kukira aku telah menjadikan semua. Di ujung sana aku gigi jari, dan kehilangan nyawa. Ternyata apa gunanya memperoleh seluruh dunia, kau kehilangan rancangan Allah. Ini investor hebat. Tapi hatinya yang membuat Elia sangat tertarik, dan Tuhan terutama tertarik dengan dia. Coba, kalau saya jadi Elisa, saya ajak renungan dulu. Supaya kita semua punya pikiran yang besar. Kita harus selalu hati-hati loh. Bapak-ibu, ya memang sudah bapak-ibu, sudah menua semuanya di sini ya. Kita semua ini akan ngalami gravitasi rohani, paham? Kalau kita secara fisik ada gravitasi. Kita mau, akan ada satu tenaga, force atau kekuatan yang menarik kita ke bawah. Semakin tinggi kau pergi, dan melompat dari situ, semakin keras gravitasinya. Jadi hati-hati, you never save. Secara rohani, sama. Selalu seumur hidupmu hingga, hingga selama masih ada nyawa di dalam raga, selama ada jiwa di dalam tubuhmu itu, akan selalu ada sesuatu yang menarikmu ke bawah, kembalikan debu dan tanah, dari mana kau diciptakan. There is always a spiritual gravitation that will pull you back to where you used to be in life. Dan selalu menarikmu kembali ke posisimu semula. Dan tidak akan pernah dia menyerah sampai kamu jatuh dari rencana Allah. Dia akan menarikmu. Karena kita masih hidup di dalam tubuh dan dunia yang jatuh dalam dosa. Satu-satunya cara untuk kita luput dari gravitasi ini, yaitu kalau kita secara fisik naik sesuatu yang ada turbonya ke atas. Karena itu Kristen harus radikal. Tidak radikal, Anda pasti akan turun. Kristen tidak ada jalan stagnan. Orang yang berkata, aku stagnasi, bohong dia. Dia sudah mengalami undur rohani, bukan stagnasi. Nobody can be stagnant. Pekerjaan juga sama, kelihatannya stuck, begini-begini saja. Bukan stuck, Anda sedang dibalap dengan kemajuan zaman. Anda sedang mundur seribu langkah, meskipun jalan di tempat. Anda kira Anda tidak kemana-mana, tidak. Anda baru mundur, karena lihatlah kompetitormu. Mereka sudah maju seribu meter di depanmu. Nobody is stagnant. Karena itu harus radikal, hanya turbo naik ke atas pesawat, contohnya. Aviasi adalah ciptaan manusia dari hikmat Allah, bagaimana mengalahkan gravity. Satu-satunya cara untuk kita bisa tidak ditarik ke bawah adalah kalau kita bergantung dengan hukum yang lebih tinggi. The spiritual law. Hukum rohani. Dan itu harus kita terapkan dalam pikiran kita, karena pikiran kita medan perang. Kita tidak boleh settle atau puas dengan pikiran biasa atau pikiran manusia. Pikiran manusia itu bahaya, nanti saya akan jelaskan. Kita harus menerapkannya pada mulut kita, seperti lembu yang jangan diberangus. Mulutnya itu harus mengakui iman. Mulut harus dijaga, karena hidup mati tergantung lidah. Be careful, you want to apply the kingdom of God, apply to your tongue. Kalau kita mau mengaplikasikan, menerapkan kerajaan Allah, terapkan di lidah bibirmu. Karena siapa yang suka mengembangkannya akan menuai buahnya. Jangan hati-hati. Ada spiritual law. Hukum rohani di sini, hukum rohani di sini. Dan di perbuatanmu, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada dasarnya iman adalah cetusan. Perbuatan adalah kunci. Perbuatan akan menunjukkan pintu apa yang dibuka. Perbuatan akan mendemonstrasikan imanmu. Nah, kita lihat sekarang. Perkara yang lebih besar dan lebih tinggi ini dimulai dari hati ternyata. Kalau kita lihat Elisa, kita renungkan ya. Sedikit ekspositori firman hari ini. Kalau kita renungkan firman ini baik-baik, kita akan menemukan hati orang ini beda. Coba lihat ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ada perkara besar menanti. Ia mengambil pasangan lembu itu. Menyembelinya dan memasak dagingnya. Dengan bacak lembu itu sebagai kayu api. Tunggu. Kalau saya jadi-jadi Elisa, saya jual lembu itu. Saya jadikan uang saku. Ya enggak? Ngapain? Atau kalau mungkin saya enggak bisa jual, saya titipkan dulu ke teman. Tolong ya, pelan-pelan jualkan. Aku kasih kamu komisi. Komisi orang tengah lah istilahnya. Berapa persen? Kita gampang bicara. You sama aku sudah teman sekian lama. Atau kalau enggak ya? Jawas, ya sudah. Kalau memang enggak mau lembunya. Jalan gampang. Jalan gampang. Jalan muda aja. Kasihkan papa mama atau kasihkan teman-teman bagikan. Sudah, sudah. Bye. Atau enggak usah diurus sih. Tiba-tiba hilang misterius. Elisa enggak muncul lagi. Pes, gitu aja. Lenyap di udara. Lembunya gimana? Terserah. Bahkan dulu saya punya teman yang pada waktu kita semua pergi. Masih tinggal di luar negeri sekolah. Ada teman saya. Pergi tiba-tiba hilang. Enggak pernah bye-bye sama kami. Itu cukup sedih bagi kami. Kami cari. Kita-kita ini kira. Kami itu mengira bahwa teman kami itu. Teman kita itu diculik orang atau apa. Dia lari. Credit card enggak dibayar. Apapun cicilan apa. Caw. Begitu aja. Tahu karena sudah mau meninggalkan pulang kembali ke tanah air. Bye-bye. Tanpa cerita. Yalah. Dan semua orang tahu kalau di sebuah negara itu. Tujuh tahun di blacklist setelah itu clear lagi kok. Kecuali teroris. Jadi enggak apa-apa. Jadi dia itu pulang meninggalkan hutang credit card banyak. Enggak apa-apa. Dia memang enggak mau enggak ada rencana kembali ke situ. Manusia pada dasarnya kalau picik hati akan mikir begitu. Yang penting pokoknya aku sudah ke situ. Apa yang kutinggalkan di belakang. Yang ini biarinlah. Ini sampah ini nanti orang lain yang clear aja. Itu seperti orang yang pergi ke kamar mandi toilet. Enggak disiram gitu loh. Di toilet umum. Terus orang itu yang pasti ada yang siram. Ya gue ngerti kan orang lain yang siram. Tapi Elisa kembali. Hebat enggak orang? Dia kembali. Disembeli. Bayangkan nyembeli 12 lembu itu susahnya kayak apa. Enggak bisa satu hari dia siapkan pesta untuk menyenangkan tetangga. Ini orang mikir apa? Untungnya apa buat dia? Enggak ada. Dimasak loh. Kalau hari ini ditanya ya. Nabi yang pinter masak di perjanjian lama. Jawab Elisa. Sedikit quiz Alkitab. Dimasakin. Masak 12 lembu. 12 ekor lembu. Kita makan tenderloinnya aja. Kita makan rib eye-nya aja. Aduh jadi lapar nih. Makan yang 350 gram aja udah kenyang-kenyang. Ini 12. Pancinya seperti apa? Dia harus belanja dulu. Dia enggak pernah saya rasa. Dia enggak buka restoran. Dia bukan keluarga yang punya chain of restaurants. Pasti dia beli besar-besar panci-panci tungku apalah. Dia harus belanja. Ini bukan yang mudah seperti memasak. Setiap hari. Once upon a time. Then he cooked. He didn't just cook. He prepared everything. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia memasaknya dengan segenap hati. Dibuat enak sekali. Lalu dengan bacak lembunya sebagai kayu api. Dia beri daging itu kepada orang-orangnya. Khususnya papa mamanya. Demikianlah. Makanlah mereka. Orang ini kembali. Dia lihat. Bentar aku meninggalkan tetanggaku. Gimana aku senangkan mereka terakhir kali ya. Ini kayak orang kalau mau mati. Tidak mikir kuburan. Dia mikirkan anaknya. Cucuknya. Orang tuanya. Kalau dia anak muda. Dia pikirkan tetangganya. Dia pikirkan seperti itu. Dia tidak akan tinggalkan. Dia akan bayar hutang kredit katnya. Dia tutup tagihannya. Supaya nanti tidak meninggalkan hutang-hutang ke orang-orang yang dicintanya. Ternyata catat. Perkara besar dimulai dari hati yang melayani. Makanya Allah memberikan perkara besar kepada Elisa. Because his heart. Not what he did. Bukan apa yang dia lakukan. Kerjakan. Tapi his heart was ministry. Is your heart and my heart ministry? Ministry itu bukan program. Ministry itu bukan multimedia. PAW. Bukan. Ministry itu hati. Dan Tuhan melihat sebuah hati yang peduli dengan sesamanya. Dan orang-orang yang dia kenal. Orang yang bisa peduli dengan orang-orang yang dia kenal yang Tuhan percayakan di hidupnya. Akan bisa peduli dengan orang-orang yang dia tidak kenal yang Tuhan akan percayakan kepadanya. Tuhan melihat sebuah hati yang kembali ke desanya. Kasih masak. Kasih pesta. Kasih daging sama mereka. Itu exit plannya. Exit plannya itu glory. Dia datang ke Papa Mama dan berkata terima kasih. Papa Mama ini masukkan kolkas bisa dua bulan makan steak. Sampai bosan-bosan. Papa Mama dan sebagainya. Saya yakin dia membuat meninggalkan jejak yang indah. Bukan orang yang tiba-tiba pindah kerja lalu baik-baik sudah. Dia pikirkan jangka panjang. Hatinya itu peduli dan melayani. Ternyata perkara-perkara besar ditujukan kepada orang yang tidak memikirkan diri sendiri. That is the beginning of glory. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Demikian pula permulaan hikmat. Akar kejahatan adalah cinta akan uang. Mau tahu permulaan perkara besar bukan setia di perkara sederhana. Bukan. Itu hanya ujiannya. Yang membuat orang setia pada pekerjaan, pada perkara sederhana, membawa dia kepada perkara yang lebih besar. Itu karena hatinya peduli dan melayani orang lain. Dan hatinya tidak memikirkan diri sendiri, tapi orang lain. Makanya sekalipun tidak ada sepasang mata melihat dia, dia tetap setia kepada perkara sederhana. Memang perkara sederhana itulah kita harus setia, baru Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Tapi mengapa seseorang bisa setia dalam perkara sederhana? Karena hatinya tidak memikirkan dirinya sendiri. Ketika Anda tidak, orang yang berjalan dalam Tuhan, dia akan dibutakan terhadap dirinya sendiri. Seperti Yesus. Dia tidak pernah pikirkan diri sendiri. Dia pikirkan orang lain, bahkan tidak makan. Lima roti, dua ikan. Pernah kepikir tidak Yesus makan? Tidak ada tulisannya. Dia kelaparan bagikan itu roti, malah mikirkan nanti mertua Petrus dapat apa, nanti papanya Yaakobus nanti sudah makan belum, masing-masing kenapa dua belas bakul sisanya? Coba pernah mikir tidak? Muridnya dua belas, termasuk Judas belum mengkhianati. Dia pikir mereka semua ditapau pulang, kasihkan papa mamanya. What a Jesus. What a friend we have in Jesus. Tidak ada ayatnya di lima roti, dua ikan. Yesus sempat makan. Yesus tidak sempat makan. Alkitab mengatakan dia tidak sempat makan, tidak sempat tidur, karena dia selalu didesak orang. Lalu suatu hari Yesus begitu buta terhadap dirinya sendiri, dia harus tanya sama murid-muridnya, menurut kamu atau menurut orang lain, menurut kamu, siapa aku ini? Itu bukan pertanyaan pancingan. Yesus dalam kemanusiaannya, bilang, hey, who do you think I am? Siapa aku? Bukan Tuhan tidak lupa dirinya, Tuhan tidak ingat, bukan. Tapi Tuhan, begitu tidak pernah mikirkan diri sendiri, dia bertanya kepada orang yang paling dipercaya, dia yang bisa jadi mirror atau kacanya. Dalam kemanusiaannya, menghampakan diri dengan keilahiannya dari sorga. Dia bertanya sekali lagi kepada mereka, dan Petrus, tahu inilah, dan Bapak tahu ini, ministri kepada Yesus. Yesus yang melayani, butuh dilayani, Bapak membisikkan ke Petrus, murid yang terdekat, tiga yang paling akrab, kamu lah Mesias, anak Allah. Yesus refresh segar dan berkata, Petrus, Bapakulah yang membisikannya kepadamu. Yesus tidak sempat curhat, tapi momen di mana dia memikirkan diri sendiri, Bapak menoleh ke dia, seluruh sorga melayani dia. Inilah hak orang yang selalu mikirkan orang lain. Gampang untuk lihat, kalau hati kita ministri tahu enggak, yang kita agungkan, megahkan, apakah melulu pikiran sendiri, apakah melulu opinimu, persepsi, asumsi, gampang, lihat dompetnya, sebagian besar dipakai untuk apa. If you're not blinded to yourself, kalau kita tidak buta terhadap diri sendiri, maybe mungkin kita selama ini hidup bagi diri sendiri. Makanya perkara besar dihemat sama Tuhan di hidup kita. Dihemat. Belajar dari Yesus. Orang yang melakukan kehendak Bapaknya, buta terhadap dirinya. I learn so much. Saya belajar banyak dari Elisa. Wow. Jadi permulaan perkara-perkara ilahi adalah tidak memikirkan diri sendiri. Saya ulang lagi, permulaan perkara-perkara Allah adalah tidak memikirkan dirinya. Mari kita berkembang ke arah situ yuk. Semua kita. Mawar syaron. Termasuk saya. More love, more power, more of you Lord in my life and less of me. Our goal is not more miracles. Goal kita bukan mujizat lebih banyak. Mujizat besar itu akibat Tuhan mengindahkan iman dan pengorbanan kita. Goal kita adalah menjadi seperti Yesus. Dalam pikiran perbuatan menjadi seperti kau Yesus menjadi seperti kau Yesus di dalam segala pikiran dan perbuatan nah, nah, nah itulah kira-kira. Itu goalnya kita. Mari kita jadikan itu tujuan kita bersama-sama. Belajar dari Elisa. Jadi, sekarang ini siapa saya tanya disini? Siapa disini mau mengalami perkara-perkara Allah di hari-hari ke depannya? Perkara-perkara ilahi. Oh, praise the Lord. Perkara ilahi itu bukan cuma kesembuhan. Itu ya, of course, pasti. Tapi, saya sebut perkara ilahi itu dalam segala sesuatu. I want your plan, Lord. Not my ambition. I really want your plan. Itu keluar dari mulut orang yang trusting Jesus. Yang percaya bahwa Tuhan itu punya rencana. Yerimia 29.11 itu aku. Aku tahu rencana apa yang ada padamu tentang aku. Harus sebaliknya kalau Tuhan berkata aku tahu rencana apa yang ada padaku untukmu. Sekarang sebaliknya kita harus berbicara balik ke Tuhan dan berkata aku tahu loh rencana apa yang ada padamu untuk aku. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Masa depan menumpang harapan. I want that. Aku mau apa yang mata tidak pernah lihat yang telinga aku gak pernah dengar. Yang belum pernah muncul dalam benakku. I want that. Not what I have plan. Bukan apa yang telah kurencanakan. Tapi apa yang kau rencanakan yang belum terduga olehku sampai anak cucuku. Abraham Ishak Yaakub. Ya Tuhan Allah Abraham. Come into my life. Ini bukan doa terima Yesus. Ini doa terima rancangannya. Come into my life and my family. I want your plan. Come into my business. Masuk dalam bisnesku dan apapun yang kulakukan. Berhasil itu bukan dari ketamakan Mas Mursatu itu bicara tentang penyerahan. Apa yang ku berbuat menjadi berhasil. Use me for your glory. Ada kerinduan yang menggebu-gebu di dada kita. Dan Elisa tahu semua itu dia jual lembunya. Jadi sebenarnya it's not where you're going in life. that will make you great is what you let go in life that makes you great. What you let go behind you is not where you are is not where you are going that makes you great. That draws great and mighty things from the Lord. Hal-hal yang menarik perkara-perkara Allah di dalam kehidupan kita bukanlah visi-misi kita yang muluk-muluk tapi apa yang berani dan rela kita tinggalkan di belakang kita. coba kita lihat ayat 20 sekali lagi. Kalimat pertama Lalu Elisa meninggalkan lembu itu. Ulang lagi dari ayat 19 saja ya. 19 B ya. Dari kata ketika Elia ya. Ketika Elia lalu dari dekatnya ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ini bukan jubah Elia ini panggilan Allah. Jubah itu simbolnya saja. dengan kata lain Tuhan memanggil Elia hey I have a great calling for you. Aku punya panggilan yang besar atas hidupmu. Kita semua punya panggilan. Amin. Gak semua jadi pendeta gak semua juga jadi businessman. Tapi kita semua punya panggilan dan Allah mendatangkan kita di dunia ini lewat kejadian apapun juga tentunya Tuhan punya rencana indah bagi kita. Dan ia melemparkan jubah kepada setiap kita bukan hanya mereka yang jadi nabi saja atau jadi pendeta ia melemparkan jubah itu panggilan Allah lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia yang pertama sama penting dengan yang kedua bahkan bisa jadi lebih penting karena menentukan langkah selanjutnya. Elisa bukan langsung berlari mengikuti Elia dia meninggalkan lembu itu. What you're willing apa yang kita apa hal-hal apa yang kita bersedia tinggalkan akan menentukan penggenapan panggilan Allah dalam kehidupan kita dan Allah tidak pernah menyuruh kita meninggalkan semua harta kita itu akan menjadi kebodohan cuma ada satu orang di Alkitab yang disuruh begitu orang kaya itu dan dia tidak berkata kepada semua orang kaya Yusuf Arimathea tidak disuruhnya atas kerelaan hatinya menyerahkan kuburan baru untuk dirinya bagi Yesus tepat waktu timely karena pada saat itu satu-satunya ministry yang dibutuhkan oleh mayat Yesus adalah kuburan supaya nanti orang-orang tidak berkata mayatnya supaya tidak ada orang-orang tidak berkata mayatnya dicuri orang jelas-jelas dikubur Tuhan juga tidak pernah minta tapi Barnabas Barnabas yang menjadi rekan Paulus nanti setelah Yesus dibangkitkan setelah naik ke sorga dia datang taruh di bawah kaki Rasul hasil penjualan tanahnya menjadi dana bagi gereja mula-mula God never ask you to give up everything karena tidak pernah minta kita semua menyerahkan segala sesuatunya padanya tapi mengelola tetapi ada hal-hal tertentu yang harus pergi yang merupakan seragam bagi semua sama mungkin ada orang tertentu disuruh mengakhiri sebuah hubungan yang tidak sehat mungkin masih pacaran mungkin tidak beres hubungannya Tuhan akan beritahu tinggalkan itu tapi bukan berarti Tuhan anti nikah buktinya siapa yang berkati pernikahan kita Tuhan Yesus bukan mungkin ada orang tertentu disuruh memberi sesuatu give up hobinya tapi tidak berarti semua hobi di give up bukan kalau semua hobi diserahkan di give up maksudnya diserah bukan diserahkan kita buang semuanya tidak mungkin ada yang tadi main seksofon main violin ini semuanya mulai dari hobi Tuhan tidak minta kita buang hobi kita lihat Tuhan pakai hobi mereka lihat tapi setiap kita memang beda-beda yang harus kita lepaskan tapi fondasinya sama selamat menikmati selamat menikmati